Eternal Secret King Season 132 Bab 1311, Bencana Tak Terduga Meskipun sembilan ras primordial memiliki kekuatan tempur yang menantang surga dan memerintah sepanjang sejarah, kekuatan, garis keturunan, dan fisik yang menjadi spesialisasi setiap ras berbeda. Perbedaan umur antara ras juga sangat besar. Misalnya, di antara sembilan ras primordial, ras naga dan kun memiliki rentang hidup terpanjang sedangkan ras blutfin memiliki umur terpendek. Ras blutfin adalah tanaman yang dibudidayakan menjadi roh. Ditambah dengan lingkungan berbahaya dari era primordial, mereka mengembangkan banyak metode kejam untuk menyerap esensi daging dan darah makhluk hidup, memungkinkan mereka berkembang menjadi ras besar. Namun, di markas mereka, ras blutfin tidak memiliki rentang hidup yang panjang dan mirip dengan ras manusia. Dengan kata lain, ras daulord of the blutfin yang hadir hanya memiliki umur sekitar 10 ribu tahun. Bahkan sosok perkasa dari ras anggur darah hanya memiliki umur lebih dari 20 ribu tahun. Meskipun ras lain juga kehilangan rentang hidup mereka dalam jangkauan tandus, mereka masih bisa bertahan. Misalnya, beberapa tokoh perkasa dari ras dewa telah melarikan diri dari selubung baren dengan tubuh dan ki darah mereka yang kuat. Namun, untuk ras blutfin, kerusakan yang disebabkan oleh baren terlalu banyak dan bisa dianggap fatal. Ras blutfin berakar di bawah tanah dan mengandalkan tanaman merambat mereka untuk bertarung melawan orang lain. Tidak dapat bergerak, mereka diselimuti oleh baren dan hanya bisa menyaksikan rentang hidup mereka menurun dengan cepat. Beberapa ras daulord of the blutfin yang lebih dekat dengan Suzimo memiliki rentang hidup lebih dari 10 ribu tahun dan mati setelah beberapa nafas. Seribu tahun per nafas, itu adalah 10 ribu tahun dalam 10 nafas. Sebagian besar tokoh perkasa dari ras anggur darah yang ada di sini berusia lebih dari 10 ribu tahun, berapa banyak nafas yang bisa mereka tahan. Bahkan jika beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah bereaksi dan mengambil bentuk manusia, mereka harus bertarung dengan kekuatan penuh mereka untuk melarikan diri dari radius tandus. Rentang hidup mereka berkurang secara signifikan serta wajah mereka menua dengan cepat karena ki darah mereka yang melemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sosok perkasa dari ras anggur darah melarikan diri jauh. Ketika dia merasakan situasi di dalam tubuhnya, matanya melebar dan dia menjerit tak percaya, saya sudah meninggalkan jangkauan seni Dharma ini tetapi umur saya tidak dapat dipulihkan. Seni Dharma ini terlalu mendominasi dan menghabiskan masa hidup secara permanen. Dewa Hanling sudah melarikan diri juga dan berkata dengan rasa takut yang tersisa. Biasanya, alam kultivasi mereka berada di atas alien berambut merah ini. Namun, bahkan mereka ingin menghindari seni Dharma itu. Ras Blutfin bergidik ketika mereka melihat klan mereka mati satu demi satu. Mungkin karena marah atau takut, mereka menggertakkan gigi dan berkata, kita harus membunuh alien berambut merah itu. Binatang buas ini bahkan lebih menakutkan daripada Daulor Desolate Marsial. Pangeran ketiga gagak emas menambahkan dengan tegas. Membunuh, membunuh, beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah kehilangan rentang hidup mereka. Dalam kemarahan mereka, niat membunuh mereka melonjak dan tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya meluas, menyerbu ke kerumunan. Setiap wajah manusia di atas tanaman merambat darah membuka mulut mereka dan mengunyah kepala seorang kultivator saat taring mereka mengerut. Dalam sekejap mata, pembudidaya manusia dilahap dan berubah menjadi esensi kekuatan hidup yang bergemuruh yang mengisi kembaliki darah dari sosok perkasa dari ras anggur darah. Ini adalah malapetaka bagi dunia kultivasi sekte dan faksi utama. Sulit bagi sebagian besar pembudidaya untuk bertahan melawan pembantaian ras glutfin. Tanaman merambat menari dan bahkan bisa menutup semua rute pelarian, menjebak dan melahap para pembudidaya di dalamnya. Dalam waktu singkat itu, bahkan beberapa sosok perkasa tubuh konjoyn tidak terhindar dan dimakan oleh sosok perkasa dari ras anggur darah tanpa mayat yang tersisa. Kerumunan berada dalam kekacauan. Ini adalah bencana yang tidak terduga. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi ngeri saat mereka menjerit, mengutuk, dan melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ras primordial yang awalnya memburu daulor desolate marsial tiba-tiba berbalik ke arah mereka dan memulai pembantaian. Perang kuno itu terlalu jauh. Sebagian besar pembudidaya manusia sudah lupa bahwa alasan mengapa ras primordial menerima gelar mereka adalah karena mereka memiliki kekuatan tempur yang menantang surga dan tidak takut serta biadab yang menakutkan. Bergabung dengan ras primordial sama dengan meminta kulit harimau. Tanpa kekuatan absolut, seseorang mungkin menemukan diri mereka bersekutu dengan ras primordial pada satu saat dan makanan untuk yang terakhir segera setelahnya. Ras Blutfin melakukan pembantaian, terlepas dari sekte, keluarga bangsawan atau sekte atas. Bahkan paragon dan inkarnasi monster dari sekte super seperti semut di mata mereka. Pada saat itu, baik itu sekte biduk surgawi, sekte pedang, istana guntur zephir atau sekte esensi kekacauan, semuanya memiliki pembudidaya yang sudah mati. Ketika Suzimo melihat itu, ekspresinya dingin dan dia tidak tergerak. Sebelumnya, sekte super ini memiliki aura yang sangat kuat dan menyatakan bahwa mereka ingin membunuhnya dan Night Spirit di sini. Dalam sekejap mata, mereka berada dalam kondisi seperti itu, mereka membawanya ke atas diri mereka sendiri. Bahkan jika pengurangan umur di batas luar Baren sangat lambat, tidak ada ras primordial yang mau masuk dan menyianyiakan umur mereka tanpa alasan. Dia berhasil mendorong kembali para ahli dari enam ras primordial dengan kekuatan Baren. Dalam sekejap, karakteristik Dharma Surga dan Bumi Suzimo setinggi 99 kaki menjaganya dan tiba di samping Night Spirit dengan cepat, ingin membantu yang terakhir. Namun, ketika dia meraih lengan Night Spirit dan mengangkatnya, yang terakhir tidak bisa digerakkan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau tidak sekuat tubuh sejati naga yang memiliki garis keturunan menakutkan, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Itu bisa mengangkat seluruh gunung, apalagi Night Spirit. Baik. Ekspresi Night Spirit berubah dan dia mendengus. Suzimo memfokuskan pandangannya. Tarikannya tidak berhasil menarik Night Spirit ke atas. Sebaliknya, itu memicu rantai di Night Spirit. Lingkaran besi mengencang dan paku menembus daging Night Spirit sekali lagi, menyebabkan darah mengalir keluar. Suzimo cemas. Jika dia ingin menyelamatkan Night Spirit, dia harus memutuskan rantainya. Meskipun tandus menakutkan, kekuatan Dharma di sisi tubuh sejati naga tidak ada habisnya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para ahli dari enam ras primordial berjaga-jaga di perimeter luar, siap menyerang sekali lagi setelah Baren menghilang. Sampai titik pertempuran ini, lebih dari seratus makhluk dari ras primordial telah jatuh. Namun, kebanyakan dari mereka adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Tidak banyak tokoh perkasa dari ras primordial yang mati. Dengan kata lain, Suzimo dan Night Spirit masih akan hancur jika para ahli dari enam ras primordial mengepung mereka sekali lagi. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, Roh malam, tahanlah. Saya akan mencoba dan memutuskan rantai ini. Night Spirit mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Suzimo mencengkeram platform lotus penciptaan dengan erat dan menghancurkannya ke arah rantai Night Spirit. Dentang. Percikan terbang kemana-mana. Suzimo bergidik dan merasakan gelombang mundur yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Telapak tangannya mati rasa dan platform lotus penciptaan hampir terlepas dari tangannya. Hahaha. Ketika dia melihat itu, Dewa Hanling tidak bisa menahan tawa. Bela diri desolate, jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Kunci Dewa Surgawi ini adalah harta karun besar dari ras Dewa. Bahkan harta Dharma tidak dapat menghancurkannya. Platform lotus penciptaan Anda jauh lebih rendah. Bab 1312, fenomena mengejutkan. Bahkan ketika para ahli dari enam ras primordial melihat Suzimo tiba di samping Night Spirit, mereka tidak panik. Itu karena mereka tahu bahwa selama kunci Dewa Surgawi tidak dapat dibuka, roh malam tidak dapat meninggalkan tempat ini. Suzimo tahu bahwa itu bukan karena platform lotus penciptaan tidak cukup kuat. Itu karena lotus hijau penciptaan asli dihancurkan dan sekarang, hanya ada satu platform lotus yang tersisa, perbedaan kekuatan secara alami jauh lebih besar. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memecahkan kunci yang buruk. Dengan satu pemikiran dari Suzimo, tubuh sejatinaganya sudah merasakannya. Merasakan bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan Dharma yang tersisa di tubuhnya, dia tidak lagi melepaskan baren dan glabelanya terbuka dengan tripod kotak perunggu. Tripod kotak perunggu ini diperoleh oleh Suzimo di reruntuhan kian besar dan asalnya tidak diketahui. Meskipun tripod itu penuh dengan retakan dan hancur, tubuhnya yang patah sangat kuat dan tidak ada senjata suci yang bisa melukainya. Suzimo telah menggunakan tripod persegi perunggu ini sebelumnya di Myriad Phenomenon City dan banyak pembudidaya telah melihatnya sebelumnya. Setelah memanggil tripod kotak perunggu, hubungannya dengan tubuh sejatinaga akan ditegaskan dan tidak bisa disembunyikan lagi. Namun, tidak ada pilihan lain saat ini dan dia hanya bisa menggunakan tripod kotak perunggu untuk mencoba. Kidarah di dalam tubuh sejatinaga melonjak saat dia mengangkat tripod kotak perunggu dan menghancurkannya ke arah kunci Dewa Surgawi dengan sekuat tenaga. Dentang! Terdengar suara yang memekakan telinga. Kunci Dewa Surgawi masih utuh dan malah melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan. Recoil yang kuat hampir membalikkan Dragon True Body. Seberapa kuat fisik dan garis keturunan dari tubuh sejatinaga. Meski begitu, seluruh lengannya mati rasa karena shock dan garis keturunannya tidak berfungsi. Leher dan anggota badan Night Spirit ditusuk oleh lebih banyak paku dan darah segar menyembur keluar. Namun, dia menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Huh! Dewa Hanling berkata dengan bangga, tidak mungkin sepotong besi tua seperti milikmu bisa menyentuh harta karun ras dewa. Semakin kuat anda, semakin kuat mundur dari kunci Dewa Surgawi. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, Dewa Hanling dan para ahli lain dari enam ras primordial mendekat sekali lagi. Tanpa tandus, para ahli dari enam ras primordial tidak lagi keberatan. Mereka semua memelototi Suzimo, tubuh sejatinaga dan roh malam di tengah medan perang dengan aura pembunuh. Situasinya berubah semakin mengerikan. Jika mereka tidak bisa melewati ini, mereka bertiga harus mati di sini. Eh, tripot kotak perunggu itu terlihat familiar. Saya mendengar bahwa Daulor Desolate Martial pernah menggunakan tripot itu untuk bertarung melawan pemimpin ras dewa di miriat Phenomenon City. Apa hubungan antara alien berambut merah ini dan Daulor Desolate Martial? Beberapa pembudidaya sudah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Suzimo menyipitkan matanya dan memikirkan sebuah strategi. Semakin berbahaya, semakin dia harus menjaga ketenangannya. Saat itu, suara yang dalam dan serak terdengar di telinga Suzimo, Simo, mundur. Itu Yan Bei Chen. Secara naluriah, Suzimo mundur dan menatap Yan Bei Chen. Pada saat itu, Yan Bei Chen sudah tersadar dari celahan dan kebenciannya sendiri. Memegang sabar iblis kebencian, dia melangkah dengan mata hitam pekat dan ki iblis yang deras. Hati Suzimo bergetar. Dewa Hanling pernah berkata bahwa bahkan harta Dharma Patriark Mahayana tidak dapat menghancurkan kunci Dewa Surgawi. Namun, sabar iblis kebencian bukanlah harta Dharma, itu adalah senjata kaisar yang bahkan lebih kuat dari itu. Senjata kaisar pernah digunakan oleh seorang kaisar. Yan Bei Chen tidak membuat gerakan apapun dan mengangkat pedangnya untuk menebas. The Hatred Vien Sabre berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menebas ke arah Heavenly Godlock. Pada saat yang sama, para ahli dari enam ras primordial tiba dan menyerang satu demi satu. Desolate Martial, mari kita lihat apalagi yang kamu miliki. Mari kita bunuh binatang berambut merah itu dulu dan lihat apa itu sebenarnya. Para ahli dari enam ras primordial meraung membunuh dengan frustrasi yang terpendam. Sebagai ras primordial, tidak ada dari mereka yang menderita kerugian seperti itu sebelumnya, mereka dipaksa mundur oleh satu seni Dharma. Pada saat itu, Yan Bei Chen menyerang dan menebas ke arah kunci Dewa Surgawi. Karakteristik Dharma Surga dan Bumi Suzimo setinggi 99 kaki sudah tertutup luka setelah pertempuran dan tidak bisa bertahan melawan para ahli dari enam ras primordial. Mata tubuh sejati naga menyala terang dan ki darahnya melonjak. Suara tsunami bergemas saat auranya naik terus. Guyuran. Darah tsunami. Ki darah yang sangat kuat. Para ahli dari enam ras primordial merasakan jantung mereka berdetak kencang juga. Huh. Dewa Hanling memiliki ekspresi tak kenal takut saat dia berkata dengan dingin, ini hanya darah tsunami. Apa yang harus ditakuti? Garis keturunan saya juga telah dikultifasikan sampai saat ini. Petik 2. Guyuran. Suara tsunami bergema dari tubuh Dewa Hanling serta ki darahnya melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, aura tubuh sejati naga masih meningkat pesat tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Ki iblis merah bergemuruh di sekitar tubuh sejati naga dan raja iblis kuno dengan tatapan gemetar dengan cepat disulap satu demi satu dari nyala api. Raja iblis sapi liar. Raja iblis beruang batu. Raja iblis anakonda. Raja iblis kera sanguin. Raja iblis kuda surgawi. Raja iblis harimau neraka. Raja iblis macan tutul angin. Raja naga laut yang sunyi. Penyu yang menenangkan laut. Sembilan raja iblis lahir dari api dan turun satu demi satu. Mereka dipenuhi dengan aura yang kuat dan memiliki cakar dan taring yang tajam. Mata iblis mereka bersinar dengan kilatan keras saat mereka berputar di sekitar tubuh sejati naga. Meskipun hanya ada sembilan raja iblis, mereka tidak dirugikan dalam hal aura melawan pengepungan para ahli dari enam ras primordial. Fenomena garis darah. Para pembudidaya yang melarikan diri jauh tidak bisa membantu tetapi berbalik ketika mereka merasakan keributan dan ekspresi mereka berubah. Ini bela diri sunyi. Makhluk berambut merah itu pastilah Daulor Desolate Martial. Fenomena Blutlin terlalu mengejutkan dan Su Zemo adalah satu-satunya di daratan Tianhuang yang telah merilisnya sebelumnya. Meskipun fenomena Blutlin di depan mereka tampaknya memiliki dua raja iblis yang lebih menakutkan daripada yang diketahui orang banyak, semua orang tahu bahwa selain dari Daulor Desolate Martial, tidak ada orang lain yang bisa mengolah fenomena seperti itu. Mungkinkah alien berambut merah itu menjadi tiruan dari Daulor Desolate Martial? Set. Memikirkan kemungkinan itu, para pembudidaya tersentak. Itu terlalu menakutkan. Satu Daulor Desolate Martial sudah sangat kuat. Selanjutnya, kekuatan tempur alien berambut merah itu bahkan lebih menakutkan. Jika mereka adalah orang yang sama, keberadaan macam apa itu? Itu benar-benar mungkin. Seorang kultifator berkata dengan tegas, jangan lupa bahwa garis keturunan ras naga Daulor Desolate Martial menghilang sepenuhnya setelah pertempuran di Daul Inheritance Ground. Dari kelihatannya, ada kemungkinan besar dia memadatkan klon ini menggunakan garis keturunan ras naga. Seperti yang diharapkan dari monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah. Di medan perang, para ahli dari enam ras primordial juga terkejut. Fenomena Blutlin dari sembilan raja iblis di depan mereka tidak kalah mengejutkan dari seni Dharma Tandus. Apakah itu fenomena Blutlin? Fenomena garis darah macam apa yang akan menciptakan keributan besar sehingga sembilan binatang iblis yang tak tertandingi akan dilepaskan. Banyak dari binatang iblis itu berasal dari ras yang paling biasa. Namun, ketika mereka melihat binatang iblis, bahkan tokoh perkasa dari enam ras primordial merasa jantung mereka berdetak kencang. Mengaung. Saat itu, tubuh sejati naga membuka mulutnya dan sembilan raja iblis membuka mulut mereka pada saat yang sama, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Dunia menjadi sunyi. Para ahli dari enam ras primordial sangat terkejut sehingga mereka kehilangan suara dan bahkan lupa bernapas. Para dewa dao karakteristik Dharma dari ras primordial yang paling dekat dengan Auman tidak dapat menahannya dan berdarah dari ketujuh lubang. Roh esensi mereka dihancurkan dan mereka mati di tempat dengan mayat mereka jatuh dari udara. Bab 1313, Kupu-kupu berwarna darah. Meskipun garis keturunan dari enam ras primordial adalah mulia dan kuat, selain dari ras dewa, tidak ada satu pun dari lima ras primordial lainnya yang memiliki ahli yang dapat mengolah fenomena garis darah. Pada usia tertentu, ras dewa akan dapat membentuk fenomena blutlin tanpa berkultivasi. Semakin murni garis keturunan ras dewa, semakin kuat fenomena garis darah yang kental. Itu juga mengapa garis keturunan ras dewa begitu kuat. Membunuh. Dewa handling tenang dengan cepat dan memberi perintah. Mengedarkan kidarahnya hingga batasnya, sebuah piramida tinggi dan megah muncul di bawahnya. Tingginya beberapa ribu kaki dan bersinar dengan cahaya keemasan tak berujung, memancarkan kekuatan tak terkendali yang kuno dan misterius. Di bawah piramida, semua makhluk hidup dari 10 ribu ras bersujud. Ada ratusan juta dari mereka padat dan tidak ada akhir yang terlihat. Setiap makhluk hidup mengatupkan kedua telapak tangan mereka dan menatap piramida di atas kepala mereka, melantunkan doa dengan ekspresi saleh. Benang emas tipis memanjang dari kepala jutaan makhluk hidup dan berkumpul di puncak piramida tempat keberadaan seperti dewa berdiri. Itu adalah dewa Han Ling. Bang, bang, bang. Makhluk ras dewa yang tersisa merilis fenomena blutlin mereka satu demi satu juga. Seketika, lusinan piramida kuno turun dan melayang di kehampaan, menyebabkan dunia bergetar. Para pembudidaya yang menonton dari jauh terkejut. Dalam keadaan linglung, mereka tampaknya telah kembali ke era tragis era primordial di mana mereka diperbudak oleh ras dewa. Ketakutan yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka tumbuh di hati mereka. Bahkan beberapa sosok perkasa tubuh bersama memiliki ekspresi pucat dan merasa tercekik. Di era primordial, manusia adalah makhluk paling rendah dan tidak penting yang berlutut di tanah dengan kehidupan mereka yang setara dengan semut. Saat ini, adegan itu telah muncul kembali. Meskipun para pembudidaya sudah melarikan diri jauh, mereka masih merasakan tekanan luar biasa setelah puluhan piramida turun. Beberapa pembudidaya bahkan memiliki keinginan untuk berlutut di tanah dan bersujud. Tak satupun dari para pembudidaya bisa membayangkan tekanan pada Susimo yang berada di tengah medan perang yang dikelilingi oleh puluhan piramida kuno. Tidak peduli seberapa kuat alien berambut merah itu, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Bagaimana fenomena garis keturunan dari alam karakteristik Dharma bertahan melawan fenomena begitu banyak makhluk ras dewa. Selanjutnya, ras dewa memiliki beberapa angka perkasa. Monster yang menjelma, jadi bagaimana jika kamu berhasil mengolah fenomena blutlin? Di hadapan fenomena ras dewa, kalian sekelompok binatang hanyalah kotoran yang tidak berharga. Dewa Hanling berteriak. Tidak perlu membuang nafasmu padanya. Bunuh dia secepat mungkin. Pangeran ketiga gagak emas berkata dengan keras. Bang, bang, bang. Hampir pada saat yang sama, enam ras primordial menyerang dan lusinan piramida kuno menyerang tubuh sejati naga dengan aura besar. Secara alami, sembilan raja iblis tidak takut saat mereka bergerak pada saat yang sama dan bentrok dengan puluhan piramida. The Wild Boffine membajak langit dan menjungkir balikan piramida dengan tanduknya terangkat. Beruang batu itu berotot dan menyandarkan tubuhnya yang besar ke atas, membanting ke dalam piramida dan hampir menghancurkannya berkeping-keping dengan retakan muncul di mana-mana. Anaconda melingkar di sekitar piramida dan berputar ke atas, melahap seluruh piramida dengan mulut terbuka lebar. Keras sanguin memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dia melangkah maju dan mengangkat tinjunya dengan aura deras. Divine Steed Chass, Hell Tiger B.T., Wind Leopard Settle, Cambuk Ekor Raja Naga, dan Spirit Turtle Sikalming. Sembilan raja iblis melepaskan kekuatan tempur yang mengejutkan dan memblokir lusinan piramida. Bentrokan antara fenomena Blutlin sangat mengejutkan. Namun, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Susimo. Itu karena dia tidak hanya menghadapi ras dewa. Ada juga ahli dari ras primordial lainnya. Meskipun sembilan raja iblis bertahan melawan lusinan piramida untuk sementara, para ahli dari ras primordial lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang dan memaksa sembilan raja iblis untuk mundur dalam kekalahan. Dua tinju tidak cocok untuk empat tangan. Ada terlalu banyak ahli dari enam ras primordial dan sembilan raja iblis juga tidak bisa bertahan melawan mereka. Dentang. Saat itu, suara benturan logam bergema dari samping. Itu sangat tajam dan menusuk telinga, seperti pedang tajam yang menembus gendang telinga seseorang. Saber iblis kebencian telah menyerang kunci dewa surgawi. Seolah merasakan sesuatu, kunci dewa surgawi meledak dengan cahaya kemasan yang mempesona. Energi yang kuat melonjak ke dalam hatret Vien Sabre, ingin menangkisnya. Kekuatan itu juga memicu hatret Vien Saber. Ki iblis tak berujung terpancar dari saber iblis kebencian, itu gelap gulita dan merusak kunci dewa surgawi terus-menerus. Kedua senjata itu mulai bertarung dan tidak ada yang mau sujud. Meskipun saber iblis kebencian adalah senjata kaisar, sulit bagi Yan Bei Chen untuk melepaskan kekuatan sejatinya mengingat kekuatannya saat ini. Di sisi lain, itu adalah pemicu berulang dari saber iblis kebencian oleh kunci dewa surgawi yang memicu senjata kaisar sebagai gantinya. Ini bukan lagi pertarungan antara pembudidaya, tetapi antara dua senjata yang berbeda. Su Zimo percaya bahwa kunci dewa surgawi jelas bukan tandingan saber iblis kebencian. Namun, itu akan membutuhkan waktu untuk memutuskan kunci dewa surgawi juga. Di sisi lain, sembilan raja iblis tidak bisa lagi bertahan. Semuanya, mari bergabung. Beberapa fenomena binatang buas itu sudah di akhir penerbangan mereka. Petik 2 Dewa Hanling menyatakan dengan aura yang sangat deras. Bang! Saat dia mengatakan itu, piramidanya turun dan menghancurkan raja naga lautan desolate. Fenomena itu menghilang dan berubah menjadi ki iblis merah. Bang! 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 Satu demi satu, delapan raja iblis yang tersisar runtuh tak lama kemudian. Tubuh sejati naga memiliki ekspresi dingin saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dadanya membusung dan dia melahap ki iblis yang dibentuk oleh sembilan raja iblis sebelum menghembuskannya perlahan. Ki iblis merah melonjak dan berubah di sekitar tubuh sejati naga. Ketika enam ras melihat sembilan raja iblis menghilang, mereka bergerak satu demi satu dan menyerbu menuju tubuh sejati naga. Tepat ketika mereka akan mendekat, ekspresi dewa Hanling, pangeran ketiga gagak emas, pusye dan tokoh perkasa lainnya berubah dan mereka berhenti secara naluriah. Mereka merasakan bahaya yang kuat dan kulit kepala mereka kesemutan. Ki iblis yang bergemuruh di sekitar tubuh sejati naga tampaknya memelihara keberadaan yang sangat menakutkan. Jangan pergi! Dewa Hanling berteriak dengan tergesa-gesa. Mereka dapat merasakan bahaya seperti itu karena mereka telah berkultivasi ke alam tubuh bersama. Namun, banyak dewa dao karakteristik Dharma dari ras primordial tidak takut dan terus menyerang Susimo. Pada saat mereka mendengar pengingat dewa Hanling, itu sudah terlambat. Tepat di depan mereka, Ki iblis melonjak di belakang tubuh sejati naga dan kupu-kupu berwarna darah secara bertahap muncul. Itu melebarkan sayapnya yang berwarna darah dengan dua bulan terang tercetak di atasnya, memandang makhluk-makhluk enam ras primordial seperti sepasang mata dingin. Kupu-kupu berwarna darah itu lebarnya hanya sekitar 10 kaki. Dibandingkan dengan piramida yang tingginya beberapa ribu kaki di belakang dewa Hanling dan yang lainnya, itu jauh lebih kecil seperti setitik debu. Namun, saat kupu-kupu berwarna darah turun, seluruh surga dan lembah bumi menjadi sunyi senyap. Gedebuk! Gedebuk! Beberapa pembudidaya yang menonton dari jauh tidak berlutut ketika sembilan raja iblis turun dan berhasil bertahan juga ketika piramida kuno turun. Namun, ketika kupu-kupu berwarna darah turun, para pembudidaya itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Garis keturunan mereka membeku dan kaki mereka lemas saat mereka berlutut di tanah satu demi satu. Halusinasi bahkan muncul di hati para pembudidaya. Makhluk-makhluk ras primordial, tabu, sosok perkasa tubuh bersama dan leluhur Mahayana semuanya adalah semut sebelum kupu-kupu berwarna darah. Jika ada dewa di dunia ini, itu pasti kupu-kupu darah ini. Bab 1314, Kartu Tram Terakhir Apa itu? Suara pangeran ketiga gagak emas bergetar dengan ekspresi bingung. Para ahli dari enam ras primordial terdiam. Bahkan dalam ingatan warisan mereka, mereka belum pernah melihat fenomena blutlin seperti itu, apalagi kupu-kupu berwarna darah. Tiba-tiba, sayap kupu-kupu berwarna darah mengepak. Gerakannya sangat ringan dan hampir tidak terlihat. Jika bukan karena penglihatan yang kuat dari para ahli dari enam ras primordial, mereka tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Namun, sedikit kepakan sayapnya menciptakan badai yang mengejutkan. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, berubah, runtuh dan menyerah. Piramida yang tersisa yang diciptakan oleh tokoh perkasa dari ras dewa juga bergetar terus-menerus. Pasir dan kerikil berguling saat retakan muncul di piramida. Bang, ledakan, ledakan. Piramida yang tingginya beberapa ribu kaki runtuh sepenuhnya dalam sekejap mata, berubah menjadi debu yang hancur seketika. Kupu-kupu berwarna darah adalah fenomena pamungkas dari garis keturunan Dragon True Body. Kembali di Myriad Phenomenon City, setengah dari keturunan kupu-kupu berwarna darah adalah ilusi dan tidak berwujud. Saat ini, tubuh sejati naga berhasil memadatkan dua raja iblis lagi menjadi total sembilan. Sebagian besar kupu-kupu berwarna darah juga berwujud sekarang dan auranya bahkan lebih menakutkan. Uff, uff, uff. Beberapa penguasa dao dari ras primordial yang paling dekat dengan tubuh sejati naga meledak menjadi kabut darah dan roh esensi mereka dihancurkan. Kekuatan itu benar-benar merusak bagi mereka. Kupu-kupu berwarna darah hanya mengepakkan sayapnya dan lebih dari seratus dewa dao dari ras primordial mati. Seluruh kekosongan diwarnai merah dan hujan darah mengalir dari langit. Dewa Hanling, pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya sedikit lebih jauh. Ditambah dengan fakta bahwa mereka berada di alam tubuh bersama, mereka tidak mengalami dampak yang begitu mengerikan. Meski begitu, beberapa sosok perkasa dari ras primordial bergidik seolah-olah mereka disambar petir. Wajah mereka pucat saat mereka meludahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Sosok perkasa bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan bergoyang. Meskipun mereka selamat, jelas bahwa mereka lumpuh. Menjauh. Rahasia surgawi terjepit di antara kerumunan saat dia menyaksikan. Berbeda dengan keterkejutan di mata para pembudidaya lainnya, meskipun rahasia surgawi juga terkejut, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Menarik. Dia bergumam pelan, bela diri desolate ini bahkan lebih merepotkan daripada yang aku bayangkan. Namun, ini juga bagus. Semakin banyak kalian membunuh dan semakin intens pertempuran, semakin banyak makhluk hidup yang akan mati. Petik 2. Dao Lord desolate marsial benar-benar bidak catur yang sempurna. Sedikit rasa haus darah melintas di kedalaman mata rahasia surgawi secara singkat. Di medan perang. Jepret. Ada suara renyah seperti guntur. Hem. Dewa Hanling merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke kunci dewa surgawinya. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Pada akhirnya, kunci dewa surgawi tidak bisa bertahan dalam pertarungannya melawan Saber Iblis Kebencian. Kunci dewa surgawi tidak bisa bertahan melawan ketajaman Saber Iblis Kebencian sama sekali. Dengan rantai hancur, lingkaran besi tidak lagi memiliki kekuatan Dharma untuk mendukung mereka dan dipotong menjadi dua oleh Yan Bei Chen, jatuh dari leher dan anggota badan Night Spirit. Su Zimo senang ketika dia melihat itu. Night Spirit akhirnya bebas. Namun, tabu yang pernah menguasai era primordial ini tergeletak lemas di tanah tanpa bergerak. Night Spirit terluka terlalu parah. Anggota badan dan lehernya sudah hancur dan luka-lukanya membusuk setelah dikunci oleh kunci dewa surgawi. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Night Spirit dan kemampuan regenerasinya, dia harus memulihkan diri untuk waktu yang lama. Tapi tidak peduli apa, selama Night Spirit bebas, Su Zimo punya cara untuk melarikan diri dari tempat ini dengan Night Spirit. Monster yang menjelma, kamu membunuh begitu banyak anggota klanku. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Saat itu, Dewa Han Ling, Pangeran Ketiga Gagak Emas dan para ahli lainnya dari Ras Primordial meraung dan menyerang satu demi satu, melepaskan serangan mengerikan pada kupu-kupu berwarna darah. Tubuh Pangeran Ketiga Gagak Emas terbakar dengan api Dewa Matahari yang membakar dan dia berubah menjadi bola api raksasa yang terbakar dengan api. Gagak Emas lainnya merilis langkah yang sama. Seketika, seolah-olah matahari yang menyala-nyala muncul di bawah cakrawala dengan garis-garis api. Api yang mengamuk melonjak ke arah kupu-kupu berwarna darah. Kekuatan Dharma dalam kehampaan sudah mengering. Tebasan Dewa Surgawi Di bawah pimpinan Dewa Han Ling, banyak makhluk ras dewa menyulap segel tangan pada saat yang sama dan menyihir pedang raksasa di depan mereka yang mereka pegang dengan kedua tangan. Mereka menebas kupu-kupu berwarna darah dengan ketajaman tak berujung. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Banyak mata surgawi terbuka dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul. Keoski memenuhi udara seolah-olah ini adalah asal mula penciptaan alam semesta. Serangkaian cahaya gelap merobek udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tanaman merambat darah tebal melingkar ke arah kupu-kupu berwarna darah, mengisi udara dengan kidara saat angin melolong. Astaga, astaga, astaga. Ras raksasa mengandalkan kecepatan gerakan mereka yang menakutkan untuk menari di udara. Memegang pedang tajam di kedua tangan, mereka bisa menukik kapan saja. Banyak penyihir meneriakan dan melambaikan tongkat tulang di tangan mereka, mengatur mantra pada kupu-kupu berwarna darah. Enam ras primordial hampir menggunakan kekuatan penuh mereka. Kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya sekali lagi. Badai melonjak dan bertabrakan dengan keras terhadap serangan enam ras primordial. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Suzimo yang berada di tengah medan perang baru saja membantu Night Spirit bangkit. Namun, dia tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri dan langsung terguling di tanah. Bahkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 99 kaki di sampingnya menghilang di tempat dari dampak gempa susulan. Kupu-kupu berwarna darah secara bertahap menyebar. Tidak peduli seberapa kuat fenomena blutlin itu, ranah kultivasi dari tubuh sejati naga adalah kerugian yang jelas, itu tidak sebanding dengan begitu banyak ahli dari ras primordial. Tubuh sejati naga bergidik. Kali ini, banyak sisik naga di tubuhnya jatuh dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dampaknya pada tubuh sejati naga tidak kecil dan organ-organnya sudah terguncang. Jika ini adalah battle royale, tubuh sejati naga tidak akan mampu menahan serangan yang menakutkan dan ganas seperti itu dengan teknik gerakannya, bola balik. Tapi sekarang, tubuh sejati terate hijau dan roh malam berada tepat di belakangnya. Jika dia pergi, tubuh sejati terate hijau dan roh malamnya akan mati di tempat. Untungnya, Night Spirit sudah dilepaskan pada saat mereka bertahan melawan serangan itu. Saudara Yan, ikuti aku. Menarik Night Spirit, Su Zemo menarik kulit binatang kusut dari tas penyimpanannya yang terukir dengan pola misterius dan rumit. Ini adalah harta yang diberikan kepadanya oleh seorang tetua dari Sekte Araikuno sebelum Su Zemo memasuki tanah warisan Dao. Ada formasi yang tidak lengkap dari era primordial yang terukir di atasnya. Meskipun formasinya sangat rumit, jika seseorang dapat memahaminya, mereka dapat menembus batasan ruang dan memindahkan pembudidaya jutaan mil jauhnya dari tempat itu, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk bahkan melintasi seluruh daratan Tianhuang. Tentu saja, formasinya tidak lengkap dan memiliki cacat besar. Saat itu, tetua Sekte Araikuno pernah merilisnya sekali sebelumnya tetapi tidak ada pembudidaya yang diteleportasi kembali, tidak ada yang tahu ke mana mereka diteleportasi. Di tanah warisan Dao, Su Zemo menerima lebih dari 30 warisan dan ada warisan dari Grandmaster Formasi Arai. Setelah 5.000 tahun budidaya konsolidasi di tanah warisan Dao, dia sudah memahami formasi pada kulit binatang. Kulit binatang yang rusak itu adalah kartu truf terakhirnya. Bab 1315, gelombang lain. Su Zemo menyalurkan kekuatan dharmanya dan menyuntikannya ke kulit binatang yang rusak. Pola formasi bersinar terang dan melepaskan fluktuasi energi misterius. Saudara Yan, pedang abadi sudah mati. Tinggalkan tempat ini bersamaku dulu. Su Zemo membujuk lagi. Lebih dari setengah ahli dari enam ras primordial telah meninggal. Namun, ada lebih dari 300 yang tersisa dan ada lebih dari 20 sosok perkasa di antara mereka. Bahkan Yan Bechen tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu. Selanjutnya, rahasia surgawi telah menghilang dalam kekacauan dan keberadaannya tidak diketahui. Sangat berbahaya bagi Yan Bechen untuk tinggal di sini juga dan akan lebih baik baginya untuk pergi bersama Su Zemo. Yan Bechen sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Meskipun pedang abadi sudah mati, masih ada lebih banyak orang yang ingin dia bunuh. Kematian pedang abadi saja tidak cukup untuk mengimbangi kematian Qin Pianran. Hmm. Saat itu, ekspresi Su Zemo berubah. Pola formasi pada kulit binatang itu sepenuhnya diaktifkan dan kekuatan Dharma yang kaya tetap ada di sekitarnya. Namun, sepertinya itu bertemu dengan rintangan yang kuat dan tidak bisa diringkas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Su Zemo sedikit berubah. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan formasi ini, dia sudah memahaminya sepenuhnya di tanah warisan Dao dan tidak mungkin dia membuat kesalahan. Hahaha. Pangeran ketiga gagak emas tertawa dengan sangat sombong. Desolate Marsial, jangan berpikir tentang teleportasi spasial. Ruang di sini telah lama disegel oleh kami dan Anda tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Dia meraung. Rahasia surgawi, yang tersembunyi di antara kerumunan, menyeringai dengan ekspresi mengejek. Itu adalah idenya untuk menyegel ruang surga dan lembah bumi. Awalnya, ketika mereka mendengar saran itu, para ahli dari enam ras primordial tidak memikirkannya dan tidak peduli. Menurut pendapat mereka, tidak perlu bagi mereka untuk memobilisasi kekuatan sebesar itu melawan seorang pembudidaya manusia yang lemah, bahkan jika dia adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Bagaimana mungkin ratusan ahli dari ras primordial tidak menekan karakteristik dharma dari ras manusia. Di bawah kegigihan rahasia surgawi, dia membujuk pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya untuk bergabung dengannya untuk menyegel ruang lembah surga dan bumi. Kembali di tanah warisan Dao, Su Zimo menggunakan jimat pemindahan utama untuk melarikan diri dan bertahan dari leluhur setengah bela diri. Rahasia surgawi pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Hati Su Zimo tenggelam ketika dia mendengar kata-kata pangeran ketiga gagak emas. Segel spasial berarti bahwa formasi pada kulit binatang tidak dapat diringkas dan barang-barang seperti jimat pengalihan kecil dan jimat pengalihan utama juga tidak berguna. Jika Su Zimo tidak bisa diteleportasi, akan sulit bagi kedua tubuh aslinya untuk keluar dari pengepungan enam ras primordial, apalagi mengeluarkan night spirit yang terluka parah. Ini setara dengan memotong jalur pelarian Su Zimo sepenuhnya. Terlepas dari kekuatan yang sangat besar, seseorang harus menemukan simpul spasial untuk menembus segel spasial. Situasi saat ini berbahaya dan pertempuran belum berakhir, bagaimana Su Zimo bisa punya waktu untuk melakukan itu melawan enam ras primordial. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa menemukan simpul spasial, mengingat kekuatannya dan kekuatan dari tubuh sejati naga dan Yan Bei Chen, akan sulit bagi mereka untuk menghilangkan segel spasial. Pada saat itu, Dewa Han Ling, Pangeran Ketiga Gagak Emas dan yang lainnya maju sekali lagi. Seketika, situasi menjadi sangat tidak menguntungkan bagi Su Zimo. Pertama, pergi. Jangan pedulikan aku. Night Spirit berkata lemah dengan mata setengah terbuka. Tidak mungkin. Aku hanya pergi bersama denganmu. Su Zimo menolak tanpa ragu-ragu dan nadanya tegas. Tubuh sejati naga mengambil nafas dalam-dalam dan cahaya surgawi meledak dari gelabelannya, memasuki cakrawala secara instan. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari langit. Awan meledak dan pilar batu besar dan tebal turun dengan cepat dari langit dengan kekuatan yang mengerikan. Pilar batu berwarna putih ke abu-abuan dan ada naga dewa lima cakar yang memanjat di atasnya. Itu memancarkan aura kuno dan memiliki kekuatan yang merajalela yang bisa menekan 10 ribu ras. Ini adalah kekuatan surgawi bawaan kedua yang telah dibangkitkan oleh tubuh sejati naga di lembah tulang naga. Pilar surgawi naga leluhur raksasa memiliki panjang lebih dari 10 ribu kaki dan membutuhkan ratusan orang untuk membungkusnya. Itu turun dan menekan para ahli dari enam ras primordial yang menyerbu. Tekanan itu menyebabkan para ahli dari enam ras primordial merasa tercekik. Uff, uff, uff. Beberapa dewa dao karakteristik dharma dari ras primordial tidak dapat bertahan melawannya sama sekali dan dihancurkan menjadi lumpur oleh pilar dewa naga leluhur, mati di tempat. Hanya beberapa tokoh perkasa dari ras primordial yang bisa bertahan melawan pilar surgawi naga leluhur raksasa ini dengan kekuatan gabungan mereka. Meski begitu, puluhan makhluk dari ras primordial dibunuh oleh pilar surgawi naga leluhur. Hanya ada sedikit lebih dari 200 dari enam ras primordial yang tersisa. Pilar surgawi naga leluhur. Tiba-tiba, suara seram terdengar dari para ahli ras primordial. Ekspresi usia gelap saat dia menatap tubuh sejati naga dengan lekat. Awalnya, dia hanya curiga. Namun, dia tidak lagi ragu ketika dia melihat penampilan pilar surgawi naga leluhur. Kembali ketika tubuh sejati naga membangkitkan kekuatan suci ini, dia menonton dari samping. Usia percaya bahwa hanya tuan muda ras naga yang bisa melepaskan kekuatan surgawi bawaan yang menakutkan ini. Dia berkata perlahan, itu memang kamu. Berhenti bersembunyi. Anda adalah tuan muda drah. Anjing tua. Tubuh sejati naga tiba-tiba meraung dan menyela Usia. Meskipun tubuh sejati naga miliknya dapat diekspos, Suzimo tidak ingin melibatkan ras naga dan menyebabkan mereka mendapat masalah dari ras primordial lainnya. Aku harus membunuh Usia. Kilatan kejam melintas di mata Dragon True Body. Jika Usia tidak mati, fakta bahwa tubuh sejati naga adalah tuan muda dari ras naga tidak dapat disembunyikan. Ras naga pasti akan terlibat dalam masalah ini dan mungkin akan menghadapi bencana. Tiba-tiba, Suzimo mendengar suara. Suaranya sangat lembut dan hampir tidak terdengar. Namun, itu terdengar akrab. Suara itu hanya mengatakan satu kata, hancurkan. Merusak. Suzimo tercengang. Apa yang rusak? Segera setelah itu, Suzimo merasakan binatang buas yang bersembunyi di telapak tangannya memanas dan fluktuasi yang tidak biasa menyebar. Kekuatan Dharma yang awalnya melayang-layang di sekitar kulit berkumpul dengan cepat. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Segel spasial rusak. Dia sangat gembira. Pada saat itu, enam ras primordial baru saja bentrok langsung dengan kekuatan suci bawaan dari pilar Dewa Naga Leluhur dan tidak ada yang menyadari bahwa segel spasial telah rusak. Seolah-olah tidak ada orang lain yang mendengar suara itu selain Suzimo. Namun, rahasia surgawi yang berada di kerumunan menonton dengan dingin dari pinggir lapangan menyadari ketidaknormalan Suzimo. Hmm. Dia menyipitkan matanya dan merasakan dengan hati-hati. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah ketika dia berkata dengan tidak percaya, segel spasial rusak. Bagaimana mungkin? Mata rahasia surgawi berkedip dan dia memiliki ekspresi bingung. Meskipun ada beberapa variabel dalam situasi hari ini, semuanya berada di bawah kendalinya sepanjang waktu. Tapi sekarang, rahasia surgawi tiba-tiba merasa bahwa situasinya menjadi tidak terkendali. Pertempuran itu intens dan tidak ada hari bagi desolate marsial untuk menemukan simpul spasial untuk memecahkan segel spasial. Selanjutnya, kekuatan desolate marsial tidak cukup untuk menembus simpul spasial, bahkan dengan asura. Dengan kata lain, orang lain telah menembus simpul spasial. Tiba-tiba, rahasia surgawi bergidik dan ekspresinya berubah sangat mengerikan ketika dia memikirkan kemungkinan. Bab 1316, Oriole. Rahasia surgawi memikirkan sesuatu. Purple Flame, Master of Hellfire Hall yang memolah Blut Revinemen Vian Sutra, mencoba menyerap garis keturunan medan perang untuk memulihkan esensi kidarahnya tetapi tidak berhasil. Pada saat itu, rahasia surgawi sudah bingung. Dia tahu bahwa api ungu belum memolah Sutra Vian penyempurnaan darah ke puncaknya. Namun, itu pasti tidak sampai pada titik di mana dia akan gagal menyerap garis keturunan. Awalnya, dia ingin masuk secara diam-diam untuk mencegah proses penyempurnaan garis keturunan api ungu. Tanpa diduga, Purple Flame gagal karena alasan yang tidak diketahui dan itu menyelamatkannya dari masalah. Sekarang dia memikirkannya, ditambah dengan koneksi dari pemutusan segel spasial, rahasia surgawi menyadari bahwa ahli lain bersembunyi di lembah surga dan bumi. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar orang itu ada di sini untuk motif yang sama dengannya. Tiba-tiba, raungan terdengar di sampingnya. Rahasia surgawi, untuk apa kamu bersembunyi di sini? Teriakan itu sangat keras dan rahasia surgawi terkejut. Dia berbalik dan menamparkan seorang kultifator di dada, membunuh yang terakhir secara instan. Kultifator memiliki ekspresi yang hilang dan menatap rahasia surgawi dengan tak percaya. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak tahu mengapa orang dihadapannya tiba-tiba melukainya. Kerumunan bubar. Tidak, aku membunuh orang yang salah. Rahasia surgawi merasakan kulit kepalanya tergelitik. Jelas bahwa pembudidaya yang meninggal sebelumnya hanya berteriak karena dia disihir. Dalangnya tidak muncul sama sekali. Rahasia surgawi menarik kembali senyumnya dengan ekspresi muram. Dia tidak percaya bahwa sebagai seorang kultifator istana enigma, gerakannya dipimpin oleh hidung dan dia berada dalam posisi pasif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, rahasia surgawi merasakan sesuatu dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seolah-olah dia menjadi sasaran keberadaan yang sangat berbahaya. Dia rahasia berbalik perlahan dan melihat ke atas. Di medan perang yang jauh, sosok tinggi dan kekar melaju dengan pedang. Rambut putihnya menari-nari dan matanya hitam pekat dengan ekspresi membunuh. Asura, Yan Bei Chen. Awalnya, Yan Bei Chen tidak dapat menemukan rahasia surgawi yang tersembunyi di antara kerumunan. Namun, teriakan tiba-tiba di sisi lain menarik perhatiannya. Setelah itu, rahasia surgawi menyerang dengan keras dan kerumunan yang kacau bubar, memungkinkan Yan Bei Chen menemukannya dengan mudah. Awalnya, Yan Bei Chen masih ragu apakah dia harus pergi dengan Susimo. Sekarang rahasia surgawi tidak jauh, dia tidak lagi ragu-ragu dan maju ke depan dengan sabar iblis kebencian. Rahasia surgawi, mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi. Mati. Yan Bei Chen seperti kaisar iblis yang dibangkitkan saat dia melangkah maju dengan aura pembunuh. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan rahasia surgawi dan menebas dengan pedangnya. Rahasia surgawi melambaikan kipas lipatnya secara terbalik dan memblokir sabar iblis kebencian. Dentang. Percikan terbang kemana-mana. Lengan rahasia surgawi tenggelam. Meskipun Asura yang mewarisi sutra kebencian baru saja memasuki alam tubuh bersama, tidak banyak orang yang bisa bertahan melawannya dalam hal kekuatan tempur. Rahasia surgawi percaya bahwa jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, kemampuannya tidak lebih lemah dari Dewa Han Ling dan Pangeran ketiga gagak emas. Namun, dia masih merasa bahwa segala sesuatunya sangat merepotkan melawan Yan Bei Chen. Itu karena Yan Bei Chen benar-benar gila. Dia tidak takut mati atau terluka. Dia bersedia menanggung pukulan dari rahasia surgawi hanya agar dia bisa mengukir lubang berdarah di tubuh yang terakhir. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertukar lebih dari sepuluh pukulan. Yan Bei Chen berjuang dengan hidupnya dengan imbalan hasil internesin. Kipas lipat rahasia surgawi pernah memukul Yan Bei Chen dengan keras di kaki, melumpuhkan kaki kirinya dan mematahkan tendon dan tulangnya. Namun, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit apapun, ekspresi Yan Bei Chen berubah semakin kejam dan kaki iblis kebencian di sekitarnya meningkat. Tidak mungkin rahasia surgawi tahu bahwa bagi Yan Bei Chen, rasa sakit di tubuh fisiknya hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit di hatinya. Rasa sakit di tubuhnya hanya akan sedikit mengurangi rasa sakit di hatinya. Kultivasi rahasia surgawi telah mencapai alam tubuh bersama yang disempurnakan. Dalam hal kekuatan murni, dia bahkan lebih kuat dari Yan Bei Chen. Namun, setelah lebih dari sepuluh putaran, rahasia surgawi benar-benar tidak ingin bertarung lagi. Meskipun lusinan tulang Yan Bei Chen dipatahkan oleh rahasia surgawi, dia masih tak kenal takut dan bertarung dengan kaki yang pincang. Rahasia surgawi juga tertutup luka. Cedera paling serius adalah luka pedang di perut kirinya. Untungnya, dia mundur tepat waktu. Kalau tidak, dia akan tertusuk oleh serangan itu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Hatredvian sabar secara bertahap terungkap. Ki iblis kebencian bahkan bisa menodai dan merusak harta karun unik kuno seperti gunung magnet mistik dan menyegel kekuatan yang terakhir. Ketika bila mengiris luka rahasia surgawi, kerusakan seperti apa yang akan diterima tubuh dengan ki iblis kebencian yang tersisa. Rahasia surgawi dapat dengan jelas melihat bahwa luka di tubuhnya sudah membusuk. Asura, mengapa kamu mencariku daripada menyelamatkan desolate marsial? Rahasia surgawi marah tetapi dia menekannya dengan paksa dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Yan Beichen mengatakan kata demi kata. Tatapannya sedingin es dan sepertinya bisa melahap rahasia surgawi hidup-hidup. Rahasia surgawi menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari Yan Beichen dengan mudah. Jika dia berlari dengan teknik melarikan diri, dia secara alami akan bisa melepaskan Yan Beichen. Namun, semua upaya sebelumnya untuk memasang jebakan ini di sini akan sia-sia. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan wanita itu. Kilatan darah melintas di mata rahasia surgawi saat dia menyalurkan teknik kultifasi mentalnya. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam raksasa saat dia menyerap garis keturunan yang kaya di medan perang terus-menerus. Sutra Iblis Pemurnian Darah Rahasia surgawi juga tahu sutrafien penyempurnaan darah. Selanjutnya, sutrafien penyempurnaan darah yang dia kembangkan jelas jauh lebih kuat daripada yang dirilis oleh api ungu. Rahasia surgawi memeras otaknya dan melibatkan banyak vaksi, termasuk enam ras primordial dan tabu, untuk memanfaatkan pertarungan ini untuk peringkat karakteristik Dharma. Faktanya, bahkan Daulor Desolate Marsial adalah bidak caturnya dalam skema yang mengejutkan ini. Dia ingin menyerap semua garis keturunan di sini. Semakin banyak makhluk hidup yang mati di lembah surga dan bumi dan semakin kaya garis keturunan mereka, semakin besar manfaatnya baginya. Oleh karena itu, ketika dia melihat api ungu menyalurkan sutrafien penyempurnaan darah untuk menyerap garis keturunan tempat ini, dia secara alami ingin menyela yang terakhir. Itu setara dengan menyambar makanan dari mulutnya. Rahasia surgawi tidak akan membiarkan siapapun menodai garis keturunan tempat ini. Awalnya, dia ingin bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu pertempuran ini berakhir sebelum menyalurkan teknik iblisnya untuk menyerap dan memperbaiki garis keturunan tempat ini. Tapi sekarang, Yan Bechen mendorongnya terlalu keras dan dia tidak peduli. Rahasia surgawi baru saja menyerap sedikit garis keturunan ketika ekspresinya berubah drastis. Hubungannya dengan garis keturunan di tanah tiba-tiba terputus oleh kekuatan eksternal. Dalang telah menyerang sekali lagi. Itu dia. Tiba-tiba, rahasia surgawi mengingat identitas orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata melebar, gemetar karena marah. Sampai titik kultivasinya ini, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti itu. Itu karena dia baru menyadari bahwa jebakan mengejutkan yang dia buat dengan susah payah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan yang begitu kaya mungkin akan membuka jalan bagi orang lain. Oriole menguntit belalang seperti halnya belalang. Dia hanyalah belalang. Dalangnya adalah Oriole sejati. Ark. Rahasia surgawi berteriak dengan marah. Ditambah dengan luka-lukanya, kidarahnya melonjak tak terkendali dan dia memuntahkan seteguk darah. Bab 1317, Kutukan Pemutus Kehidupan. Medan perang selalu berubah. Segel spasial rusak dan rahasia surgawi muncul. Yan Bechen mengejar rahasia surgawi dan pertempuran besar pecah. Di sisi lain, pola formasi pada kulit binatang menyala dan formasi teleportasi secara bertahap terbentuk. Sebuah pusaran kekuatan Dharma Raksasa muncul samar-samar, gelap gulita dan dalam dengan tujuan yang tidak diketahui. Pusaran kekuatan Dharma adalah terowongan spasial yang dibentuk oleh pola formasi kulit binatang. Selama seseorang melompat ke dalamnya, mereka bisa menembus batasan spasial dan meninggalkan tempat ini. Su Zimo bisa pergi kapan saja. Namun, dia memiliki hal lain untuk dilakukan sebelum pergi. Itu untuk membunuh Wu Xie. Dia harus membunuh variabel ini atau akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Semuanya, cepat dan hentikan Desolate Marsial. Terowongan spasialnya akan segera terbentuk dan kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Dewa Han Ling berteriak. Bahkan tanpa pengingatnya, para ahli lain dari Ras Primordial telah bergerak. Jika Desolate Marsial pergi dengan tabu primordial, konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Kita harus membunuh ketiga binatang buas ini di sini. Sosok perkasa dari Ras Anggur Darah berkata dengan tegas. Enam Ras Primordial menderita kerugian besar dalam pertempuran ini dan Ras Anggur Darah paling menderita. Ketika tubuh Sejati Naga turun dengan tandus, Dewa Dao karakteristik Dharma dari Ras Anggur Darah hampir sepenuhnya dimusnahkan dan mati setelah beberapa nafas. Beberapa toko perkasa yang tersisa dari Ras Anggur Darah secara alami membenci tubuh Sejati Naga sampai ke intinya. Kamu ingin membunuhku. Tubuh Sejati Naga memiliki ekspresi dingin dan melompat. Alih-alih mundur, dia menyerbu ke arah kerumunan Primordial Six Races dan berkata dengan dingin, Akulah yang ingin membunuh kalian. Dia menyerang Wu Xie dengan niat membunuh yang dingin di matanya yang setajam belati. Huh. Wu Xie sudah lama merasakannya dan mundur dengan cepat sambil mencipir. Mengapa Anda ingin membungkam saya karena saya tahu rahasia Anda? Selama dia menjauhkan diri dari tubuh Sejati Naga, tubuh Sejati Naga akan jatuh ke dalam pengepungan enam ras primordial dan bertarung secara terpisah dari tubuh Sejati Terate Hijau. Pada saat itu, tubuh Sejati Terate Hijau hanya memiliki dua pilihan. Dia bisa tinggal di sini di mana kedua tubuh yang sebenarnya sangat mungkin mati. Atau, dia bisa pergi dengan Night Spirit terlebih dahulu. Namun, sudah jelas apa yang akan terjadi pada tubuh Sejati Naga. Kamu masih mencoba melarikan diri. Tubuh Sejati Naga memfokuskan pandangannya dan glabelanya bersinar. Kesadaran rohnya yang besar mengembun terus-menerus dan fluktuasi kesadaran roh yang gemetar menyebar. Sisik merah seukuran telapak tangan perlahan melayang keluar dari glabela tubuh Sejati Naga. Itu dalam bentuk bulan sabit dan tampak biasa. Namun, ketika skala naga muncul, seluruh dunia tampak bergetar. Seolah-olah ruang telah membeku. Para ahli dari 6 ras primordial yang menyerang Suzimo berhenti satu demi satu. Murid pangeran ketiga gagak emas, Dewa Hanling dan yang lainnya mengerut. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari skala naga itu. Satu-satunya skill rahasia essence spirit dalam Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness, skala terbalik. Sejak Dragon True Body berkultivasi, dia hanya merilis skill rahasia essence spirit ini dua kali. Itu karena keterampilan rahasia roh esensi terlalu menakutkan dan para tetua ras naga melarangnya menggunakannya di lembah tulang naga. Sisik naga muncul dan terbang menuju Wuxie perlahan. Itu tidak cepat. Namun, untuk beberapa alasan, Wuxie tidak dapat meningkatkan jarak antara dia dan skala naga tidak peduli bagaimana dia mundur. Sebaliknya, jaraknya berkurang. Itu hanya skill rahasia essence spirit. Apa yang harus ditakuti? Cahaya kemasan menyinari gelabela Dewa Hanling saat dia melepaskan skill rahasia essence spirit ras Dewa juga. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Para ahli dari enam ras primordial menyerang dan keterampilan rahasia roh esensi meledak satu demi satu, menyerbu ke arah skala naga. Kamu memiliki keinginan mati untuk menggunakan keterampilan rahasia roh esensi di depan ras penyihir. Beberapa tokoh perkasa dari ras penyihir berteriak dan segera melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Sembilan ras primordial masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Dalam hal budidaya roh esensi dan keterampilan rahasia mereka, ras penyihir adalah yang terkuat. Di antara sembilan ras primordial, ras penyihir memiliki garis keturunan biasa dan fisik terlemah. Rentang hidup mereka juga tidak lama. Namun, alasan mengapa mereka bisa mendominasi era primordial dan menjadi salah satu dari sembilan ras primordial adalah karena banyaknya keterampilan rahasia dalam roh esensi mereka. Tidak hanya keterampilan rahasia itu kuat, mereka juga jahat dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Keterampilan rahasia esensi spirit turun satu demi satu dan mengenai skala naga merah. Segera setelah itu, adegan mengejutkan terjadi. Saat keterampilan rahasia roh esensi melakukan kontak dengan skala naga, para ahli dari ras primordial yang menyerang jatuh dari udara satu demi satu. Kekuatan hidup mereka menghilang bahkan sebelum tubuh mereka mendarat di tanah. Mati. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus ahli ras primordial yang menyerang terbunuh tanpa kecuali. Bahkan mata Dewa Hanling melebar dan ekspresinya kaku. Meskipun tidak ada luka di wajahnya, roh esensinya sudah hancur dalam kesadarannya. Kepala Dewa Hanling miring ke samping dan dia jatuh dari udara, mati. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Sisik naga itu tidak boleh disentuh. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tentu saja, dengan begitu banyak keterampilan rahasia roh esensi yang menyerang skala terbalik, skala naga sudah penuh dengan retakan dan berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, reverse skala sudah tiba sebelum Wu Siae. Sejak awal, Wu Siae tidak menyerang dan hanya ingin menghindar. Itu karena dia telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang esensi spirits. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari skala itu. Itulah alasan mengapa dia tidak menyerang. Tapi sekarang, Wu Siae tidak punya tempat untuk lari. Bagus-bagus-bagus. Wu Siae berkata dengan dingin, kamu juga tidak akan bisa hidup setelah membunuhku. Kedua klonmu bisa mati bersama. Dalam kesadaran Wu Siae, esensi spirit hijau gelapnya mengembang terus-menerus dan retakan muncul di tubuhnya, dia akan meledak. Kutukan pemutus kehidupan. Wu Siae berteriak. Dalam kesadarannya, roh esensinya meledak dan melepaskan kesadaran roh yang sangat menakutkan dan masif yang memadatkan teknik terlarang ras penyihir. Kutukan pemutus kehidupan adalah keterampilan terlarang dalam ras penyihir. Itu karena prasyarat untuk melepaskan kutukan pemutus kehidupan adalah roh esensi seseorang untuk menghancurkan diri sendiri. Sesaat sebelum menghancurkan diri sendiri, seseorang akan mendapatkan kesadaran roh yang sangat besar untuk menyelesaikan kutukan pemutus kehidupan. Dapat dikatakan bahwa kutukan itu akan menukar nyawa seseorang dengan nyawa lainnya. Ekspresi pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya berubah saat menyebutkan kutukan pemutus kehidupan. Di era primordial, meskipun ras penyihir memiliki fisik dan garis keturunan yang lemah, tidak ada ras lain yang mau memprovokasi mereka. Itu karena beberapa keterampilan rahasia ras penyihir dilakukan dengan mengorbankan nyawa seseorang. Begitu ras penyihir mengamuk, ras lain tidak akan bisa menahannya juga. Misalnya, kutukan pemutus kehidupan yang dilepaskan oleh penghancuran diri dari sosok perkasa tubuh bersama seperti Wuxie adalah sesuatu yang bahkan ahli leluhur setengah bela diri dari ras primordial mungkin tidak dapat bertahan. Meskipun Wuxie tahu bahwa dia akan mati, dia ingin tubuh sejati naga dan tubuh sejati teratai hijau mati bersamanya. Kutukan pemutus kehidupan turun ke kesadaran tubuh sejati naga dan tubuh sejati teratai hijau secara instan. Itu muncul entah dari mana dan menargetkan roh esensi secara langsung tidak mungkin untuk bertahan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau membawa senjata darmik roh esensi seperti manik-manik doa mingwang, itu tidak bisa bertahan melawan kutukan pemutus kehidupan. Itu adalah teror ras penyihir. Mati, mati. Roh esensi Wuxie menghancurkan dirinya sendiri dan kesadaran rohnya yang tersisa masih berteriak liar dengan ekspresi mengancam. Dia melebarkan matanya, ingin melihat hasil tragis dari dua tubuh asli Susimo. Bab 1318, Laut Menenangkan. Tubuh sejati teratai hijau bergidik. Dalam kesadaran Susimo, kabut hijau gelap turun dan melahap roh esensi berambut hitamnya dengan aura yang sangat jahat. Pada saat itu, roh esensi berambut hitam duduk di platform lotus penciptaan. Merasakan bahaya, ia naik dan meraung ke langit dengan kesadaran yang mendidih. 54 biji teratai hijau berubah menjadi sinar cahaya yang memuntahkan dan dengan cepat membentuk pedang hijau di depan roh esensi berambut hitam. Membunuh. Roh esensi berambut hitam berteriak. Pedang teratai hijau menebas dengan kejam pada kabut hijau tua yang masuk. Of. Kabut hijau gelap terbelah menjadi dua secara instan dan jelas bahwa aura jahat berkurang secara signifikan oleh pedang teratai hijau. Namun, kabut yang terbelah menjadi dua terus mengambang dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, masih menyelimuti roh esensi berambut hitam. Set. Susimo terkejut. Sejak dia mencapai penguasaan yang lebih besar dari pedang teratai hijau, itu bisa dianggap sebagai teknik pembunuhan tertinggi yang menargetkan roh esensi. Itu selalu berhasil, untuk berpikir bahwa itu tidak dapat menghancurkan kutukan pemutus kehidupan. Itu bukan karena pedang teratai hijau tidak cukup kuat. Pada akhirnya, perbedaan antara keduanya adalah bidang kultivasi utama. Lebih jauh lagi, mantra yang membuat Wuxie harus mengorbankan hidupnya dan menghancurkan roh esensinya bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan dengan mudah. Membunuh. 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 Roh esensi berambut hitam mengendalikan pedang teratai hijau dan menebas secara berurutan, ingin memblokir jalan kabut hijau tua. Uff. 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 Ketajaman pedang mengiris kabut menjadi beberapa bagian dan warnanya meredup secara signifikan. Namun, itu tidak berhasil menekan kekuatan jahat kabut sepenuhnya. Akhirnya, kabut hijau menyelimuti roh esensi berambut hitam. Suzimo mendengus dan merasa seolah-olah roh esensinya terjebak oleh sesuatu sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskan kesadaran rohnya. Meskipun pedang teratai hijau tidak berhasil menetralkan kutukan pemutus kehidupan sepenuhnya, pedang itu berhasil bertahan melawan sebagian besar kekuatan. Jika tidak, roh esensi berambut hitam akan mati dalam beberapa napas saat bersentuhan dengan kabut hijau tua. Tentu saja, bahkan Suzimo tidak tahu apa yang akan terjadi jika kekuatan kutukan pemutus kehidupan menyelimuti roh esensi berambut hitam. Apa yang benar-benar dia khawatirkan adalah tubuh sejati naganya. Berbeda dengan tubuh sejati teratai hijau, selain dari keterampilan rahasia roh esensi, skala terbalik, tubuh sejati naga tidak memiliki senjata pembunuh seperti pedang teratai hijau. Untuk tubuh sejati naga, dia sebagian besar mengandalkan tubuh fisik dan kidarahnya untuk pertempurannya, jarang menggunakan senjata Dharma. Kutukan pemutus kehidupan berakibat fatal tidak mungkin dia bisa bertahan melawan kekuatan kutukan pemutus kehidupan hanya dengan sisik naga di roh esensi berambut merahnya. Pada saat yang sama, beberapa sosok perkasa dari ras penyihir yang masih hidup menyerang dan melepaskan skill rahasia esensi spirit di Dragon True Body. Kutukan pembunuh roh Kutukan pembunuh roh adalah salah satu keterampilan rahasia roh esensi dari ras penyihir. Meskipun itu tidak sekuat kutukan pemutus kehidupan, itu sama mustahilnya untuk bertahan. Itu turun langsung ke kesadaran seorang kultifator dan membunuh roh esensi mereka. Kutukan pembunuh roh dan kutukan pemutus kehidupan turun pada saat yang bersamaan. Tiga bola cahaya seukuran kepalan tangan melayang di dalam kesadaran tubuh sejati naga dan mengelilinginya. Setiap bola cahaya memancarkan aura yang sangat menakutkan dan tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Di bawah bola cahaya adalah lautan yang gelap, dingin dan dalam. Lautan yang sunyi di hutan belantara yang luas dibentuk oleh kesadaran roh besar dari tubuh sejati naga. Kabut hijau gelap yang dibentuk oleh kutukan pemutus kehidupan turun ke kesadarannya dan menyatu ke dalam lautan yang sunyi secara instan, membuat lautan hitam menjadi hijau yang menyeramkan. Pada saat yang sama, kutukan pembunuh roh turun dan membentuk siklon pembunuh roh yang menyapu permukaan laut, menciptakan gelombang pasang yang mengamuk. Kedua kutukan itu menciptakan gelombang hijau deras yang menelan roh esensi berambut merah dengan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah mereka ingin melahapnya sepenuhnya. Tiba-tiba, di kedalaman lautan yang sunyi, makhluk hidup besar terbangun dan perlahan melayang ke permukaan. Hal pertama yang muncul di permukaan laut adalah cangkang kura-kura yang sangat keras dan besar yang menyerupai cakrawala. Itu dipenuhi dengan retakan tebal yang terjalin dengan liar tanpa pola apapun, seolah-olah mereka memiliki rahasia surga dan bumi. Segera setelah itu, sepasang mata dewa terbuka dan memancarkan terbang deras dari lautan yang sunyi menjadi tenang seketika. Penyu yang menenangkan laut. Di lautan terpencil di dunia atas, kura-kura roh bersembunyi di kedalaman lautan yang sunyi hampir sepanjang waktu dan jarang muncul. Namun, begitu itu muncul, bahkan penguasa lautan yang sunyi, Raja Naga Lautan yang sunyi, tidak akan dapat menyebabkan gelombang apapun. Si Kalming Turtle melihat ke laut hijau di bawahnya dengan sedikit kemarahan di matanya. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan melolong. Astaga! Gelombang kejut kesadaran roh yang besar berdesir di seluruh lautan. Siklon pembunuh roh menghilang seketika dan bahkan permukaan laut yang hijau kembali normal, menjadi gelap dan dalam sekali lagi. Kekuatan kutukan pemutus kehidupan dan kutukan pembunuh roh telah ditekan oleh penyu yang menenangkan laut sepenuhnya sebelum mereka bahkan bisa menyentuh sehelai rambut di kepala roh esensi berambut merah. Ekspresi para tokoh perkasa dari ras penyihir berubah. Si Kalming Turtle tidak hanya menekan kutukan pembunuh roh mereka, itu bahkan melepaskan gelombang kejut kesadaran roh yang menakutkan yang menyerang balik. Beberapa tokoh perkasa dari ras penyihir menderita serangan balasan dari roh esensi mereka dan memuntahkan darah satu demi satu. Mereka jatuh dari udara dengan ekspresi putus asa. Meskipun angka perkasa dari ras penyihir selamat, akan sulit bagi mereka untuk memajukan kultivasi mereka mengingat luka parah pada roh esensi mereka dan kemungkinan besar mereka juga tidak akan memiliki waktu bertahun-tahun untuk hidup. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Mata usia melebar tak percaya. Apa yang awalnya dia harapkan tidak terjadi. Tubuh sejati teratai hijau tidak mati. Bahkan tubuh sejati naga tidak mati. Ekspresi tubuh sejati teratai hijau meredup secara signifikan. Bahkan jika itu tidak mati, itu dikutuk olehnya dan jelas tidak dalam kondisi yang baik. Namun, mengapa tidak ada yang aneh dengan tubuh sejati naga? Semua kutukan pembunuh roh dan kutukan pemutus kehidupan yang dia lepaskan dengan mengorbankan nyawanya lenyap begitu saja. Bagaimana mungkin? Itu adalah pemikiran terakhir usia di dunia ini. Saat berikutnya, kesadaran rohnya yang tersisa juga menghilang, hanya menyisakan mayat yang jatuh dari udara dan mati. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ekspresi tubuh sejati naga berubah saat dia melompat. Meskipun dia berhasil menghindari kerusakan fatal, dia masih selangkah terlalu lambat dan ditusuk dari belakang oleh pedang melengkung dari sosok perkasa dari ras raksasa. Sebuah pisau berlumuran darah menonjol dari dadanya, meneteskan darah segar. Meskipun kutukan pemutus kehidupan wu xie dan beberapa kutukan pembunuh roh tidak dapat membunuh tubuh sejati naga secara langsung, persepsi rohnya terpengaruh saat roh esensinya bertarung. Itulah alasan mengapa dia didekati oleh sosok perkasa dari ras raksasa. Tebasan itu menembus tubuh sejati naga dan kidarahnya terkuras dengan cepat. Tubuh sejati naga marah dan melemparkan tripod persegi perunggu secara terbalik ke arah sosok perkasa dari ras raksasa. He he. Sosok perkasa dari ras raksasa telah lama menarik pedang melengkungnya dan mengepakkan sayapnya untuk menghindari serangan balik Susimo. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Pikiran itu terlintas di benak dragon True Body saat dia memegangi dadanya. Sekarang Wuxie sudah mati, dia harus pergi secepat mungkin. Sayangnya, para ahli yang tersisa dari enam ras primordial telah mendekat dan memutuskan hubungannya dengan tubuh sejati teratai hijau sepenuhnya. Selanjutnya, beberapa ras primordial menyerang tubuh sejati teratai hijau. Bab 1319, Phoenix Surgawi Desolate Martial, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Pangeran ketiga gagak emas berkata dengan dingin, tidak mungkin kamu bisa bertahan hari ini bahkan jika kamu melarikan diri ke surga atau menggali ke dalam neraka. Klon nagamu juga akan mati di sini. Pada saat itu, para ahli dari enam ras primordial sudah tahu bahwa makhluk berambut merah itu adalah tiruan Susimo. Semakin banyak yang terjadi, semakin mereka tidak bisa membiarkan Susimo pergi. Bukan hanya karena terlalu banyak orang dari enam ras primordial telah mati hari ini dan kerugiannya sangat besar. Lebih dari itu, di hati ras primordial, Daulor Desolate Martial ini bahkan lebih menakutkan daripada tabu primordial. Membunuh Pangeran ketiga gagak emas mengangkat kepalanya dan meraum. Tubuhnya terbakar dengan api dewa matahari emas saat dia mengulurkan cakar ketiganya ke arah kepala tubuh sejati naga. Perlombaan Golden Crow juga dikenal sebagai Golden Crow berkaki tiga. Di antara tiga kaki di bawah perut, kaki ketiga adalah yang terkuat dan bisa merobek semua binatang. Selanjutnya, api dewa matahari yang menyala di kaki ketiga juga yang paling murni dengan suhu tertinggi dan esensi dari api dewa matahari. Tubuh sejati naga menarik nafas dalam-dalam dan mengeram dalam dengan tatapan dingin. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kaki ketiga pangeran ketiga gagak emas. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Pangeran ketiga gagak emas memiliki ekspresi dingin dan berkata dengan dingin. Dia percaya bahwa bahkan jika tubuh sejati naga menggunakan cakar naganya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan membunuh dan api dari kaki ketiganya. Saat ini, telapak tangan yang direntangkan oleh tubuh sejati naga tampak adil dan lembut, identik dengan telapak tangan manusia. Itu sangat lemah dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Aneh, mengapa telapak tangan klon naga ini seperti ini? Pikiran itu melintas di benak pangeran ketiga gagak emas tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Faktanya, para ahli lain dari ras primordial juga tidak tahu mengapa tubuh sejati naga menggunakan telapak tangan yang begitu lemah untuk bertahan melawan kaki ketiga pangeran ketiga gagak emas. Itu tidak berbeda dengan memukul batu dengan telur. Namun, beberapa pembudidaya yang berdiri jauh menebak yang sebenarnya. Saya sudah mendapatkannya. Seorang kultifator berkata dengan suara rendah, alasan mengapa tangan kanan klon ras naga terlihat seperti ini adalah karena telapak tangan kanannya adalah Divine Phoenix Bond. Ah, aku hampir lupa tentang harta karun itu. Saat itu, leluhur setengah bela diri Chaos Essence Sekte menyerang dan Desolate Marsial terluka parah dengan tubuhnya lumpuh. Semua orang berpikir bahwa Divine Phoenix Bond hilang. Sekarang, sepertinya ada kemungkinan besar bahwa Divine Phoenix Bond ada di tubuh klon naga ini. Maksudmu klon Desolate Marsial sudah bisa menggunakan kekuatan Divine Phoenix Bond. Saat para pembudidaya sedang berdiskusi, perubahan terjadi di medan perang. Tepat ketika telapak tubuh sejati naga hendak melakukan kontak dengan kaki ketiga pangeran ketiga gagak emas, tangisan Phoenix yang keras terdengar di kehampaan. Menjerit. Teriakan Phoenix membawa kekuatan tak berujung yang menembus logam dan batu. Itu sangat keras sehingga setiap pembudidaya bisa mendengarnya dengan jelas. Para pembudidaya bergidik ketakutan. Para pembudidaya manusia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap auman dan tangisan naga dan burung Phoenix. Bahkan para ahli dari enam ras primordial merasa jantung mereka berdetak kencang. Segera setelah itu, kekuatan yang dapat membakar semua makhluk hidup menyebar dengan gelombang panas yang menyesakan. Tangan kanan Suzimo telah menghilang sepenuhnya dan sebagai gantinya ada cakar raksasa yang mengancam. Itu merah dan terbakar hampir transparan dengan api surgawi yang fenomenal. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Api surgawi menari dan bahkan kekosongan menjadi terdistorsi, terkoyak oleh luka bakar. Cakar yang terbakar dengan api surgawi sepertinya berasal dari makhluk sales sejati dan bisa membakar seluruh dunia menjadi abu. Cakar Phoenix Surgawi Sebelum ini, Suzimo berhasil menghindari beberapa malapetaka dengan Divine Phoenix Bond. Namun, dia tidak bisa benar-benar mengaktifkan kekuatan Divine Phoenix Bond. Sejak tubuh sejati naganya memasuki alam karakteristik Dharma, dia bisa menggunakan kekuatan tulang Phoenix Surgawi untuk menyulap cakar Phoenix Surgawi sejati. Meskipun kaki ketiga pangeran ketiga gagak emas sangat tajam, itu terlalu rendah dibandingkan dengan cakar Phoenix Surgawi. The Undying Divine Phoenix adalah dewa dunia atas dan berada di atas Ras Golden Crow dalam hal status dan garis keturunan. Bahkan api di kaki ketiga gagak emas tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi di cakar Phoenix Surgawi. Ras gagak emas hanya mengendalikan api dewa matahari. Namun, Phoenix Surgawi yang abadi mengendalikan api dari 10 ribu ras. Jika api di kaki ketiga gagak emas dianggap sebagai lilin api, api surgawi di cakar Phoenix Surgawi dianggap sebagai matahari yang terik. Apa itu? Mata pangeran ketiga gagak emas melebar karena terkejut. Dia benar-benar merasakan ketakutan yang luar biasa dari cakar yang terbakar dengan api surgawi. Bahkan api dewa matahari di kaki ketiganya ditekan seketika, seolah-olah tidak berani melawan api surgawi yang berkobar. Cepat, mundur. Pangeran ketiga gagak emas menjerit dan mengepakkan sayapnya, melarikan diri dengan cepat ke belakang. Sayangnya, dia dan tubuh sejati naganya menyerang dengan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Pada saat dia bereaksi, cakar phoenix surgawi telah bertabrakan dengan kaki ketiganya. Berdengung. Berdengung. Api dewa matahari emas dan api phoenix surgawi merah bertabrakan dan menimbulkan korosi satu sama lain, mengeluarkan suara-suara aneh. Dalam sekejap mata, api dewa matahari benar-benar dilahap oleh api phoenix surgawi. Kekuatan dewa tidak bisa ditantang. Ayo turun. Tubuh sejati naga berteriak dan mencabut cakar phoenix surgawi. Cakarnya yang tajam menembus daging kaki ketiga dan menariknya ke bawah dengan kejam. Kaki ketiga gagak emas dicengkram oleh cakar phoenix surgawi dan hampir hancur. Pangeran ketiga gagak emas tahu betul bahwa dia pasti akan mati jika dia diseret oleh tubuh sejati naga. Dia juga karakter yang kejam. Dalam sekejap, pangeran ketiga gagak emas membuat keputusan dan melarikan diri keluar dengan sekuat tenaga, mengepakkan sayapnya. Bersin. Kabut darah memuntahkan dan mengisi kekosongan dengan panas yang menyengat. Darahnya terbakar dengan api. Itu adalah darah ras Golden Crow. Cakar phoenix surgawi benar-benar telah merobek kaki ketiga pangeran ketiga gagak emas. Ah! Pangeran ketiga gagak emas memiliki ekspresi pucat yang mengerikan saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, dia melarikan diri jauh ke kejauhan tanpa berbalik. Bagi manusia, di alam tubuh bersama, lengan mereka yang terputus dapat tumbuh kembali dalam sekejap mata. Namun, untuk ras Golden Crow, kaki ketiga adalah kaki terkuat yang mereka kembangkan dari garis keturunan mereka. Setelah rusak, akan sulit bagi mereka untuk pulih. Itu hanya bisa dilahirkan kembali setelah periode makanan yang lama. Itu sama untuk mata surgawi ras mata surgawi. Setelah mata surgawi dibutakan, akan sangat sulit untuk diperbaiki. Pangeran ketiga gagak emas telah datang dari jauh dari Laut Timur dan tidak menyangka akan menderita cedera serius di daratan Tianhuang. Dia tidak lagi ingin repot tentang Tabu Primordial atau Dao Lord Desolate Marsial. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dari daratan Tianhuang dan kembali ke Laut Timur. Tubuh sejati naga mengabaikan pangeran ketiga gagak emas yang melarikan diri dan mengangkat cakar Phoenix surgawinya untuk meraih para ahli dari ras primordial di depan. Api surgawi melonjak dan menelan enam ras primordial. Bab 1320 Serangan Leluhur Setengah Bela Diri Beberapa ahli dari ras primordial tidak bisa menghindar tepat waktu dan dicengkram oleh cakar Phoenix surgawi, baik terkoyak menjadi dua atau dibakar menjadi abu oleh api surgawi. Di antara mereka, sosok perkasa dari ras anggur darah dibakar menjadi abu oleh api surgawi yang menakutkan di cakar Phoenix surgawi. Perlombaan Blutfin adalah tanaman untuk memulai dan api adalah yang paling mematikan bagi mereka. Meskipun mereka adalah salah satu dari sembilan ras primordial dan api biasa tidak dapat melukai mereka, api yang mereka bakar saat ini adalah api Phoenix surgawi. Bahkan api dewa matahari ditekan oleh api Phoenix surgawi. Ini adalah penghitung lengkap dalam hal kekuatan. Cakar Phoenix surgawi memimpin dan api surgawi melonjak. Enam ras primordial menghindar dan tidak berani melakukan serangan secara langsung. Dalam sekejap mata, tubuh sejati naga telah kembali ke sisi tubuh sejati terate hijau. Dia melambaikan cakar Phoenix surgawi dan mendorong kembali beberapa ras primordial yang mengelilingi tubuh sejati terate hijau. Tubuh sejati naga kelelahan serta darah menyembur keluar dari luka di dadanya dan tumpah ke tanah. Dua tubuh sejati Suzimo berkumpul dan bersiap untuk melompat ke pusaran kekuatan Dharma yang gelap gulita untuk melarikan diri jauh. Roh esensi berambut hitam dinodai oleh kutukan pemutus kehidupan dan wajah tubuh sejati terate hijau sedikit layu dan kuning tampak agak menyedihkan. Dia tidak bisa berlama-lama di sini. Pada saat itu puncak etiril seratus sekte penyempurnaan dan sekte lain yang terkait dengan Suzimo telah pergi. Adapun Yan Bei Chen yang mengejar rahasia surgawi dia sudah menghilang dari penglihatan Suzimo. Suzimo tidak tahu di mana dia berada dan tidak peduli dia hanya bisa mengambil Night Spirit terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Para ahli yang tersisa dari ras primordial berteriak dan menyerang satu demi satu. Untuk membunuh roh malam, enam ras primordial mengirim hampir seribu ahli dan yang terlemah berada di alam karakteristik Dharma. Dapat diterima bagi mereka untuk kehilangan lebih dari seratus orang dalam proses mengejar Night Spirit. Tapi sekarang, hanya ada sedikit lebih dari seratus ahli yang tersisa di antara enam ras primordial. Ini adalah kerugian besar yang belum pernah terjadi sejak perang kuno. Mengingat dasar dari enam ras primordial, tidak banyak bagi para ahli itu untuk mati. Namun, terlepas dari kaisar kuno, para ahli dari enam ras primordial belum pernah mengalami kemunduran sebesar itu. Alasan mengapa ras primordial memilih untuk meninggalkan tanah terlarang pada generasi ini adalah karena mereka dapat merasakan penurunan kekayaan ras manusia, kesempatan mereka untuk memerintah atas daratan Tianhuang sekali lagi telah tiba. Namun, mereka tidak menyangka akan mengalami pukulan seperti itu saat mereka muncul. Mereka hampir sepenuhnya dimusnahkan. Mereka tidak bisa menerima hasil ini. Mereka harus membunuh daulor desolate marsial dan tabu primordial. Ohoho! Makhluk ras mata surgawi yang tersisa membuka mata surgawi mereka dan menyalurkan kekuatan mata surgawi mereka ke batas mereka. Serangkaian cahaya gelap merobek udara dan terbang menuju tubuh sejati naga, tubuh sejati rata hijau dan roh malam. Para ahli yang tersisa dari ras dewa, anggur darah, penyihir, gagak emas, dan raksasa menyerang satu demi satu juga dan mengerahkan kekuatan penuh mereka menuju pusaran kekuatan dharma. Meskipun tubuh sejati naga bisa bergerak dan menghindar, pusaran kekuatan dharma tidak bisa. Selama mereka menghancurkan pusaran kekuatan dharma dan formasi teleportasi, kelompok tiga daulor desolate marsial tidak akan bisa melarikan diri. Ledakan Saat itu, ledakan keras terdengar dari cakrawala saat retakan raksasa terbuka. Segera setelah itu, sesosok muncul samar-samar di dalam. Meskipun dia kecil, dia memancarkan kekuatan yang menakutkan. Rambut hitamnya menari dan tubuhnya bersinar terang, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Kekuatan itu telah melampaui ranah tubuh konjoin sepenuhnya. Semua pembudidaya menatap sosok di cakrawala dengan ekspresi terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya dan mereka menahan nafas dalam konsentrasi. Alam leluhur. Kekuatan itu pasti milik alam leluhur. Bahkan para ahli dari enam ras primordial sedikit mengernyit. Leluhur setengah bela diri dari ras manusia. Sosok perkasa dari ras dewa mengerutkan kening. Mungkinkah leluhur setengah bela diri ini ada di sini untuk menyelamatkan bela diri yang desolate? Dari jubah dharma dan aura leluhur setengah bela diri itu, dia seharusnya berasal dari sekte esensi kekacauan. Namun, chaos esensi tampaknya memiliki perseteruan yang sangat dalam dengan desolate martial. Petik 2. Saat itu, sosok di udara berbicara perlahan. Desolate martial, kamu menghancurkan garis keturunan di klan. Aku sudah membiarkanmu hidup terlalu lama. Sudah waktunya bagimu untuk membayar dengan darah hari ini. Setiap kata dari leluhur setengah bela diri memancarkan kekuatan yang Ah, itu leluhur setengah bela diri di klan. Aku tahu, leluhur setengah bela diri dari klan di ini adalah orang yang menyerang di tanah warisan Dao. Jika bukan karena ahli ranah leluhur dari lembah pemakaman naga yang mendukungnya, bela diri desolate akan mati sejak lama. Petik 2. Sebelumnya, leluhur setengah bela diri dari klan di ini tidak muncul secara pribadi di tanah warisan Dao dan hanya menyerang dari jauh. Tubuh aslinya benar-benar turun hari ini. Sepertinya desolate Marsial ditakdirkan untuk menghadapi bencana seperti itu. Dia tidak akan bisa bertahan hari ini. Divan Ekspresi Suzimo menjadi gelap. Ledakan Divan mengulurkan telapak tangannya dan mendorong ke arah Suzimo melalui kekosongan. Palem esensi kekacauan hebat. Ketika dilepaskan dengan kekuatan leluhur setengah bela diri, seberapa kuat palem esensi kekacauan besar. Air mata tipis muncul di seluruh ruang. Bahkan ruang tidak bisa menahannya. Pada saat yang sama, serangan para ahli dari Ras Primordial turun dan menelan dua tubuh sejati Suzimo dan Night Spirit secara instan. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung adalah tubuh sejati naga. Dia tidak harus mundur. Saat dia mundur, formasi teleportasi di belakangnya akan dihancurkan dan jalur pelariannya akan benar-benar terputus. Namun, melawan serangan begitu banyak Ras Primordial dan kekuatan leluhur setengah bela diri, cakar Phoenix Surgawi tidak bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk bertahan melawan serangan ini. Tubuh sejati naga melambaikan tangannya dan menggambar setengah lingkaran di kedua sisi tubuhnya. Akhirnya, itu berkumpul di depan dadanya dan jari-jarinya bergeser, membentuk segel tangan yang menyapu dadanya. Cahaya Surgawi meledak dari gelabelannya dan memasuki tangannya. Setelah melakukan itu, ekspresi tubuh sejati naganya langsung layu dan roh esensinya berdenyut kesakitan, roh esensinya sudah didorong ke batasnya. Mengembun. Tubuh sejati naga berteriak. Berdengung. Kekuatan Surgawi yang mengguncang dunia turun. Di depan Dragon True Body, sebuah perisai batu raksasa muncul dengan lambayan tangannya. Itu kasar dan kuno dengan pola melengkung terukir di atasnya secara misterius. Perisai batu itu menyerupai cangkang kurakura purba. Apa ini? Kekuatan Surgawi bawaan lainnya? Jika saya tidak salah, klon naga Desolate Marsial telah melepaskan dua kekuatan Surgawi bawaan. Ini seharusnya yang ketiga, kan? Petik dua. Bahkan enam ras primordial yang hadir terkejut, apalagi para pembudidaya di kejauhan. Kekuatan suci itu adalah salah satu dari empat kekuatan suci yang tercatat dalam Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness Roh Turtle Shield Kembali di lembah tulang naga, tubuh sejati naga melepaskannya sekali dalam pertarungan melawan longcang. Namun, pada saat itu, dia baru saja membangkitkan kekuatan Surgawi bawaan ini dan belum sepenuhnya memahaminya. Pola rumit dan misterius pada spirit Turtle Shield hanya berkedip sedikit. Meski begitu, perisai penyuruh memblokir cakar kelima longcang. Tapi sekarang, pola pada perisai penyuruh telah menyala sepenuhnya. Tubuh sejati naga hanya telah mengembangkan kekuatan Surgawi bawaan itu ke tahap yang sempurna. Sebenarnya, alasan mengapa Divine Power bawaan ini dapat dikultivasikan ke tahap yang sempurna dalam waktu sesingkat itu bukan hanya karena tubuh sejati naga sangat berbakat dan mengolah Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness semuanya sepanjang tahun. Lebih dari itu, itu karena ketika Suzimo memasuki rana inti emas, dia memadatkan fenomena kura-kura hitam dan ada juga pola di punggung kura-kura hitam. Dengan membandingkan keduanya, tubuh sejati naga mampu mengolah kekuatan Surgawi bawaan ini ke tahap sempurna dengan kecepatan tercepat.